Intro Memperingati hari kelahiran Radena Jengkartini setiap tanggal 21 April di gelar upacara, salah satunya seperti yang dilakukan di halaman sedapati Jumat pagi dengan dihadiri oleh anggota forum komunikasi pimpinan daerah setempat, pimpinan organisasi pemerintahan daerah, serta organisasi kewanitaan. Pada peringatan Kartini tahun 2017, tema yang diusung adalah dengan semangat Kartini, kita tingkatkan kualitas keluarga dalam mengwujudkan generasi yang tangguh dan berahlah mulia. Bupati Hari Anto dalam sambutannya mengungkapkan tiprah Kartini diharapkan benar-benar dapat dijadikan motivasi oleh kaum perempuan saat ini sehingga dapat direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi negara Indonesia, betapa tidak ketika teknologi informasi hanya berupa buku majalah kertas dan alat tulis sederhana, Rathena Jengkartini mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan hanya melalui surat-menyurat dari tempat tinggalnya. Dengan kegelisahannya yang mengilukan dia bergulat, mencoba keluar dari pikiran dan tradisi geodal di sekitarnya. Potret ini tentu sebuah loncatan baru bagi Kartini agar masyarakat mampu menjadi kelas-kelas tergidik. Peringatan dari Kartini ini salah satunya merupakan wujud apresiasi kepada perempuan atas profesionalisme, dedikasi, kontribusi, dan komitmen serta dharma-baktinya kepada bangsa dan negara. Juga dapat melipat gandangkan semangat dan motivasi perempuan untuk terus meningkatkan kinerja yang terbaik. Untuk itulah tema peringatan hari Kartini tahun 2017 ini, yakni dengan semangat Kartini kita tingkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan generasi yang tanggup dan beraklah mulia. Menjadi tema yang sangat tepat bagi kita semua, tidak hanya kaum wanita, untuk bersama-sama menyadari cita-cita perjuangan perantai naja Kartini yang tidak hanya ingin mencapai kesetaraan, tetapi juga kemajuan masyarakat yang terdidik dan berkualitas. Dalam kesamaan derajat, perempuan dan laki-laki tentunya jangan sampai kebablasan, sebab masing-masing kodrat mempunyai peranan yang berbeda. Sebagai seorang wanita, tentu tidak bisa meningkatkan kodratnya sebagai seorang perempuan. Tim Liputan, Cahaya Biput.